Intro Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 19 Agustus 2022 Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini Dari Galatia 5 ayatnya yang pertama Yang demikian bunyinya Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Karena itu berdirilah teguh Dan jangan mau lagi dikenakan kuperhambaan Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang suka cita Masih dalam rangka Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemerdekaan berarti bebas Tidak terikat dan lepas dari tuntutan Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga Banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan bangsanya Seringkali kita memikirkan kemerdekaan hanya sebagai bentuk kebebasan hidup Tanpa halangan Bebas untuk mengekspresikan keinginan kita Bebas untuk menyalurkan aspirasi kita Namun Alkitab mengajarkan kita bagaimana hidup dalam kemerdekaan yang sejati Lalu seperti apakah kemerdekaan yang sejati itu? Firman Tuhan mengatakan Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Bapak Ibu Saudara Kristus membebaskan kita Dari hukuman dan kuasa dosa Melalui pengorbanannya di kayu salib Kini kita telah menang atas kuasa maut Kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita Merupakan anugerah yang diberikan dari Tuhan Yesus Yang sungguh besar Kita sudah bebas Bebas dari penjajahan dosa Pembebasan yang kita peroleh merupakan karya Tuhan Yesus Melalui kematiannya dan juga melalui kebangkitannya Dan itu sangat mahal harganya Sebab yang tertumpah adalah darah sang Kristus Kemerdekaan yang diberikan Kristus harus dipertahankan Kemerdekaan yang kita alami harus terwujud nyata dalam kehidupan kita setiap hari Sejatinya kemerdekaan membutuhkan yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh Dosa dan kejahatan tidak lagi menjajah kehidupan kita Merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa Tetapi Kita harus merdeka di dalam kebenaran Kebenaran itulah yang memerdekaan kita Dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus Rasul Paulus Mengertahankan kemerdekaan itu Mengisi kemerdekaan dan melayani Dengan melayani sesama dengan sepenuh hati Kita membawa dampak bagi sesama kita Sehingga mereka bebas dari belenggu-belenggu dosa Dan yang terjajah oleh dosa dalam setiap problema kehidupan mereka Dan itulah kerinduan Tuhan bagi setiap kita Menjadi berkat bagi sesama Tuhan memberkati kita Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih untuk penyertaanmu kepada bangsa kami Indonesia Mampukan setiap kami Agar dapat menghadirkan damai bagi siapapun di bumi bertiga Mampukan kami agar kami dapat hidup merdeka Dengan meninggalkan manusia lama kami Yang penuh dengan dosa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!